Dulu aku selalu push diriku untuk hustle harder, dan aku selalu berpikir, kerjain deh hari ini supaya besok lebih santai. Padahal besok ada aja kerjaan baru, dan begitu terus lingkaran setannya. Kerja lebih dari 10 jam sehari, lemur setiap hari, bahkan setiap weekend, sakit pun masih kerja. Halo Women Tribe, aku Carla, founder dari Wiwaw, Women Empower Women at Work. Aku seorang educator partner dengan 15 tahun pengalaman di bidang pemasaran. Aku mau sharing tentang 3 tren perempuan urban di ranah profesional, yaitu budaya hustle, shifting karir, dan juga tentang pensiun deal. Tren hustle culture ataupun budaya gila kerja sedikit banyak dipengaruhi oleh media sosial yang menciptakan standar produktivitas yang tidak realistis. Nah, standar sosial ini yang menciptakan tekanan yang sebenarnya tidak perlu. Kita harus sadar dan paham akan kapasitas diri sendiri. Banyak yang bilang, don't stop when you are tired, but stop when you're done. Padahal saat kita udah super kelelahan, kita tuh udah done. Kita mau paksain kerja kayak gimana pun, hasilnya gak akan baik. Jadi sebenarnya, gila kerja boleh asal tetap cerdas. Bekerja dengan optimal, bukan maksimal. Pernah dan dulu bahkan sering denial. Dulu aku selalu push diriku untuk hustle harder. Dan aku selalu berpikir, kerjain deh hari ini supaya besok lebih santai. Padahal besok ada aja kerjaan baru. Dan begitu terus lingkaran setannya. Saat itu, hustling bisa membantu mempercepat pencapaian karirku. Namun saat aku berada di posisi strategik, lama-lama aku sadar, enough is enough. Selama aku sudah menunaikan tanggung jawabku dengan optimal, aku akan berhenti sebelum aku kelelahan. Karena gimana pun, dunia tetap akan berjalan, ada atau tidak ada aku. Kerja lebih dari 10 jam sehari, lemur setiap hari, bahkan setiap weekend, sakit pun masih kerja. Kerja dari personal space, misalnya dari tempat tidur. Asik kerja sampai lupa makan dan lupa istirahat. Pagi-pagi bangun langsung ngecek kerjaan. Gak punya hobi atau kegiatan lain selain bekerja. Dan bahkan gak bisa kesampean, bisa cuti, liburan. Pengalaman karir shifting aku adalah dari dunia agensi ke dunia startup. Yang pertama, karena aku sudah 10 tahunan berkarir di dunia periklanan. Dan saat itu sudah mencapai posisi yang cukup strategik, yaitu laporan langsung ke CEO. Yang kedua, saat itu dunia startup sedang ngetrend. Dan kesempatannya lagi ada nih yang menarik. So, kenapa gak dicoba? Kalau kita gak coba, kita gak akan pernah tahu mana sih yang terbaik. Ada beberapa faktor kumum yang layak untuk dipertimbangkan. Pertama, apa sih tujuan berkarir kamu? Dan apakah dengan pindah bidang tersebut akan membantu kamu lebih dekat dengan tujuan karir kamu itu? Yang kedua, kenapa kamu mau pindah bidang? Coba cari akar motivasinya. Ada banyak, misalnya. Apakah kamu sudah hilang minat akan bidang yang kamu geluti sekarang? Apakah kamu punya skill dasar yang bisa kamu kembangkan nanti di bidang baru kamu? Apakah kamu bisa mendapatkan benefit yang lain seperti bukan hanya gaji, misalnya seperti fasilitas kesehatan yang lebih baik, ataupun ESOP, Employee Stock Ownership Plan. Ada banget, kamu bisa membuat analisis pemantapan pengambilan keputusan, misalnya dengan membuat diagram fishbone, ataupun membuat mind mapping, atau membuat logic decision tree, ataupun sekedar membuat tabel pro dan kontra mana yang lebih baik. Apa aja sih faktor yang perlu dipertimbangkan? Hak versus kewajiban. Nilai kamu dan juga nilai perusahaan sejalan atau tidak. Bagaimana masa depan dan budaya perusahaan. Jenjang karir, faktor atasan dan kolega satu tim, bagaimana situasi kondisi keuangan kamu, bagaimana kesehatan kamu, fisik dan mental. Yang terakhir adalah bagaimana tingkat keyakinan kamu untuk bisa pindah bidang. Iya, aku pensiun dini dari karir saat usia 31 tahun. Tapi bukan berarti aku berhenti dan pensiun berkarya ya. Keputusan ini diambil karena aku ingin bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Lagipula yang namanya berkarya itu gak mesti berkarir, bukan? Keputusan untuk pensiun dini itu adalah keputusan besar, jadi harus direncanakan dan dikalkulasi matang-matang. Kita juga harus tahu setelah kita pensiun dini, apa yang mau kita lakukan? Dan apakah kebutuhan kita akan terpenuhi saat kita sudah pensiun dini? Seperti aku, makanya aku membangun dan berkarya di Wiwau. Buatku pensiun dini itu bukan hanya soal bebas secara finansial, namun bagaimana kita bisa fleksibel, bebas berkegiatan, bebas berekspresi, dan bebas berkarya tanpa ada beban capaian target tertentu. Satu, buat vision board, agar kita senantiasa bisa memantau pencapaian target kita. Sertakan di dalamnya kenapa kita mau pensiun dini, apa yang menjadi target saat pensiun dini, dan bagaimana kita bisa mencapainya. Yang kedua, kalau bikin target itu yang realistis, jadi gak super optimis, tapi juga gak pesimis. Lalu dari target akhir, coba cacah menjadi sub-target setahun ataupun per lima tahun. Yang ketiga adalah terus perkaya diri, tingkatkan kapasitas dan kapabilitas diri untuk dapat mengakselerasi pencapaian target kita. Empat, rencanakan masa depan, namun tetap hidup dan menikmati masa kini. Lima, yang terakhir, hati-hati kamu akan mengeksploitasi diri sendiri, karena kita adalah aset paling berharga dan bernilai dalam hidup kita sendiri. Semangat ya buat yang mau pensiun dini. Sampai jumpa di video selanjutnya.